selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah meski kita tarawihnya di rumah saja tetap semangat ya oh iya jangan lupa tadarusnya juga ya ada banyak ibadah sederhana dan mudah dipraktekan yang pertama senyum kenapa senyum? senyum menampakkan keramahan sebagai mana hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya dan senyum untuk saudaramu adalah kita bisa senyum kepada orang tua adik, kakak, guru dan semua orang meski hanya lewat zoom senyum ya teman-teman biar bahagia sebab dengan terus bahagia konon bisa bikin kita tambah sehat tambah bikin imun kita tambah kuat ibadah sederhana kedua adalah sodakoh nah yuk kita sisihkan uang jajan kita untuk berbagi sedikit pun tak mengapa yang penting ikhlas dari ibadah sederhana yang ketiga yaitu salam kita bisa ucapkan salam ketika masuk rumah maupun keluar rumah di sekolah maupun di masjid dan lain-lain namun pada Ramadan kali ini kita bisa mengucapkan salam lewat video call zoom dan telepon saja seperti sekarang saya ucapkan Assalamualaikum teman-teman bapak dan ibu guru hadirin rahimahkumullah hebatnya lagi ibadah sederhana senyum sodakoh dan salam bisa dijadikan oleh-oleh untuk bulan berikutnya sehingga kemuliaan bulan Ramadan kali ini dapat mengharumi sepanjang tahun insyaallah terima kasih atas kesempatan yang diberikan mohon maaf bila ada salah kata selamat menunaikan ibadah kuasa semoga dapat tunai sebulan penuh amin tetap sehat tetap bahagia meski kita rindu untuk bertemu dan bersama semoga wabah ini dapat berlalu biar bisa bertemu lagi insyaallah amin Allahumma amin wa bilahi wa taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati